Bismillahirrahmanirrahim Yang majurur ya, ini adalah pembahasan terakhir di kitab Al-Muyasar Fi Ilmi Nahwi Nah, di isim majururat ini Al-Majururatul Asmai, isim-isim majurur ini Ada tiga ya, perhatikan Al-Majururatul Salah Satu Aksamin Isim majurur itu dibagi tiga bagian ya Wahia yaitu yang pertama Majururun Bihar Fil Jarri Barisnya kasrah, majurur itu barisnya kasrah Bihar Fil Jarrin, karena ada huruf jer Majururun Bil Idha'afati Majurur, karena dia sebagai idha'afah, disandarkan Kemudian yang ketiga Majururun Bitawwabi Majurur, karena dia mengikut kata sebelumnya Maka dia juga ikut majurur, ikut kasrah juga karena kata sebelumnya Nah, ini ada tiga pembagian Nah, di video kali ini kita akan bahas dulu bagian yang pertama Majururun Bihar Fil Jarri Majurur dengan huruf jer Apa saja huruf-huruf jer itu kita akan bahas di sini Nah, perhatikan Al-majururu Bil Harfil Jarri Majurur, karena ada huruf jer Wa huruf jer itu adalah Pertama min, apa artinya min, dari Ila, ke, an, dari, ala, di atas Fi, di, atau di dalam Rubba, banyak, atau sedikit Al-ba, ya, al-ba, huruf ba, diartikan dengan Kemudian, ya, kemudian Al-kaf, seperti, atau bagaikan, ya, kaf Kemudian Al-lam, milik, atau kepunyaan, ya, muz, sejak, ya, munzu, sama, sejak, hatta, hingga Ini pembahasan di Mustasna, ya, ini artinya semua sama Tiga, tiga-tiga ini artinya sama Kecuali Karena kalau kita masuk di pembahasan Ini boleh dibaca Boleh dibaca Kalau kita baca Berarti dia sebagai jer Sebagai huruf jer Nah, ditambahkan juga di sini Selain huruf itu ada Huruf kosami Huruf kosami itu adalah huruf sumpah, ya Hia, yaitu pertama Al-wau, huruf wau Wata'u, huruf ta'u Wal-ba'u, huruf ba'a Ya, huruf ba'a Nanti kita perlihatkan contohnya, ya Nah, di sini perhatikan Mislu contoh Misalkan, min Min itu artinya dari Minan nasi Dari manusia Ya Ila ke Ila Allahi Kepada Allah, ya Ila Allahi Kemudian ta Ta ini huruf kosam tadi, ya Ta Ta itu untuk bersumpah Ta Allahi Demi Allah Ya Atau wau Wallahi Demi Allah Artinya sama Atau bi Billahi Demi Allah Jadi bersumpah itu dengan tiga huruf ini Apakah dengan wau Dengan ta Atau dengan ba Ya Dan bersumpah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh bersumpah Kepada selain Allah Ya Kemudian alba Bahkan di sini Billahi Tadi, ya Billahi Demi Allah, ya Kemudian lam, ya Lam ini kepemilikan tadi, ya Lam Lillahi Ya Milik Allah Jadi ini, ya Contoh-contohnya, ya Jadi, teman-teman bisa hafalkan Huruf-huruf-huruf-jernya apa saja Maka hukum, ya Huruf-jernya itu setelah Ini, huruf-jernya Setelahnya Kasra, ya Ila Ila Lallahi Ya Minannasi Ta Taulahi Wallahi Wallahi Billahi Dengan Allah Atau Atau Demi Allah, ya Lil Lahi Milik Allah Jadi, huruf-jernya Setelahnya Selalu Barisnya Kasra Selalu Barisnya Kasra Itu, ya Pembahasan untuk Huruf Untuk isim Majurur Yang pertama, yaitu Majurur Karena ada huruf Jer Barisnya Kasra Karena ada huruf Jer Atau juga ada Huruf-huruf Kosam Huruf kosam Itu apa-apa Huruf Sumpah Huruf Sumpah Demikian, ya Pembahasan kita tentang Huruf Jer Dan huruf Sumpah Bagi teman-teman yang belum paham Bisa dituliskan di kolom komentar Demikian Semoga ranfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa dituliskan di kolom komentar